Ledakan terjadi di Mako Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim pada hari Senin 4 Maret 2024 Ledakan ini berasal dari sisa temuan bahan peledak yang akan dimusnahkan Penyebab peledakan ini diduga berasal dari kumpulan bahan peledak yang disimpan yang bereaksi setelah terpapar sinar matahari Hal itu dijelaskan oleh Kabit Lavor Komponisian Daerah Jatim, Komposodik Pratama Sehingga dari itu kita analisa tadi yang paling mungkin adalah yang pertama karena kita suasana sekarang lagi hujan Karena barang itu baru masuk kemudian lembab terjadi reaksi kimia di antara mereka Dengan kena panas pada suhu sekitar jam 10-an itu secara teori bisa mudah dengan sendiri Sementara itu, Kepolisian Daerah Jatim, Irjen Imam Sugiyanto menjelaskan Bahwa Mako Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim Belum memiliki gudang yang sesuai standar untuk menyimpan bahan peledak Di Jipom Gegana Polda Jatim ini kita belum memiliki gudang yang standar Akibat kejadian itu, 10 anggota Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Jatim menjadi korban luka Akibat terkena pecahan kaca Ledakan ini mengakibatkan bangunan dan mobil mengalami kerusakan Ledakan ini tak terjadi hanya satu kali, melayangkan ada ledakan susulan Menurut warga setempat, ledakan pertama berbunyi seperti ban truk pecah Sedangkan, ledakan susulan membuat bangunan getar seperti adanya gempa Akibat dari kejadian ini, polisi menutup Jalan Raya Gresik selama 3 jam Mulai pukul 10 lewat 15 hingga 13 lewat 15 waktu Indonesia Barat Namun, kondisi sudah kondusif setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Terima kasih telah menonton!